Oke, kita udah berhenti di tempat yang berbeda. Nah Mas Hendy, kalau di sini ini apa namanya? Ini Galeri Industri Kreatif. Jadi isinya adalah pedagang yang tadinya di jalan-jalan pelitikan. Kita masukkan ke sini supaya mereka nggak kepanasan dan kehujan. Diberikan tempat yang nyaman gitu loh Mas-Mas Men. Terus sebelahnya ada Galeri Hub. Galeri Hub itu anak-anak muda mereka bisa sharing session. Ada yang punya keahlian apa, cerita sama temennya, kita fasilitasi tempatnya. Termasuk ini bermusik. Wih, ini pas banget nih sama Mas-Mas Len ya kan? Oke kita boleh langsung ya masuk ke dalam ya, yuk. Aku tahun 2017 pernah ke Kota Lama. Waktu itu belum serapi sekarang dan banyak kaki lima berantakan di jalan itu. Ternyata sekarang dikumpulin dalam satu ruangan yang adem, bagus, malah jadi tempat ngumpulnya barang-barang klasik gitu. Dan ya jadi tertata lebih rapi di Kota Lama. Pemerintah daerahnya berhasil memanage UKM-UKM yang tadinya biasanya pada ngemper semuanya. Itu dimasukin ke dalam satu tempat itu dan keren jadinya. Dan ditata sedemikian rupa bagus banget. Di Kreatif Hub itu sendiri kita ketemu dengan musisi tradisional di sana ataupun musisi-musisi di Semarang. Bersyukur lah maksudnya kota ini, pemirsa kotanya cukup aware dengan musisi, dengan seniman, dan orang-orang yang kreatif difasilitasi di Semarang. Ketemu dengan musisi-musisi lokal, musisi tradisional, seru banget ya. Yang saya salut itu semangatnya gitu. Walaupun di masa pandemi tetap semangat, tetap bermusik, tetap latihan gitu ya. Jangan yang bekerja merasa kita itu bekerja. Tapi bekerjalah di tempat yang merasa kita bermain. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Ah! Medcom.id, a part of Media Group News.